Pemirsa karena perwakilan Majelis Ulama Indonesia tidak hadir, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan yang dilayangkan pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang terhadap wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan Lembaga MUI. Hari ini yang hadir hanya kuasa hukum Panji Gumilang dan Anwar Abbas atas nama pribadi beserta tim kuasa hukumnya. Sidang gugatan Panji terhadap Anwar Abbas dan Majelis Ulama Indonesia ditunda hingga 2 Agustus mendatang dengan agenda legal standing. Sebelumnya sidang hari ini sempat diskor selama 20 menit untuk menunggu kehadiran tergugat. Meski Anwar Abbas dan tim kuasa hukumnya hadir, Anwar penyatakan ia tidak mewakili MUI karena ia digugat secara pribadi dalam perkara ini. Sedangkan penggugat Panji Gumilang juga tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Tidak tanggung-tanggung Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas dan MUI untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Panji tidak terima dengan pernyataan Anwar Abbas soal tuduhan bahwa Panji Gumilang komunis berdasarkan potongan video yang beredar di sosial media tanpa melakukan klarifikasi. Saya menyatakan bahwasannya ya saya ini adalah seorang yang Pancasilais ya. Saya terus terang melihat karena kita masih konsisten dengan falsafah dan ideologi kita Pancasila, maka kita sebagai bangsa hari ini masih bisa bersatu. Dan saya yakin saya tak percaya bila falsafah bangsa kita dan Pancasila ini sudah diutak-utik, maka persatuan dan kesatuan di negeri ini akan mulai terusik dan akan terancam. Dan saya takut sekali negeri yang saya cintai ini yang namanya NKR ini bubar gara-gara ada pihak-pihak tertentu yang ingin bermain-main dan memainkan Pancasila. Jadi dalam mediasi kalau sudah sepakat semuanya kita berdame, alangkah indahnya, benar nggak? Kan kata pepatah indah, apa namanya? Dame itu indah, nah seperti itu. Dan di kemungkinan besar, bila dilakukan suatu perdamean, ya kita lakukan. Apa yang bisa dibuat kita perdamean seperti apa? Tidak ada masalah, tidak menutup pemungkinan. Artinya kita dame tidak ada masalah. Kalau untuk kelajan kami dengan gugatan seperti ini, ya ini sebenarnya kan sudah melebar kemana-mana ya. Berita ini sudah melebar kemana-mana akibat dari seseorang publik figur, seorang Anwar Abbas, ya kan seharusnya tidak mengatakan membuat suatu statemen-statemen yang ada sesuatu tersinggung.